Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua Dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT Berdoa dimulai Mari kita mulai Yang pertama kita akan mengenal ragam motif batik betawi Kain batik merupakan hasil budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu Hari ini kita akan mempelajari Mulanya, batik hanya digunakan oleh Jaluarga kerajaan, lalu Masyarakat luar mulai mengembangkan Membangkan kerajaan 3.15 dan 4.15 Di Indonesia memiliki ciri khas motif kain batik Misalnya motif khas betawi yaitu motif tumpal Ini merupakan contoh dari motif khas betawi motif tumpal Motif tumpal berbentuk segitiga yang membatasi bagian kepala kain dan badan kain Ciri khas batik kain betawi adalah warna-warnanya yang cerah Dengan motif makhluk hidup dan kesenian betawi Perkembangan batik betawi tidak terlepas dari jasa masyarakat yang melastarikan batik betawi Dan didukung oleh pemerintahnya Bapak Ali Sadikin yang berperan dalam menerapkan aturan kepada masyarakat Untuk memakai batik betawi pada acara-acara resmi Pembuatan batik pada zaman dahulu masih menggunakan cara tradisional dan menggunakan malam atau lilin Pembuatan batik saat ini sudah menggunakan cara yang modern Yaitu dengan cara print, batik cap, dan batik celup Selanjutnya kita akan mempelajari motif ondel-ondel Ini merupakan contohnya Masyarakat betawi memiliki kesenian ondel-ondel yang melambangkan penolakan hal buruk Seseorang yang memakai kain motif ondel-ondel diharapkan akan terhindar dari sifat-sifat buruk Umumnya kain motif ondel-ondel digunakan pada upacara adat betawi Namun saat ini mulai digunakan secara umum seperti seragam pegawai pemerintahan Selanjutnya yaitu motif salakan negara Dan ini merupakan contohnya Motif salakan negara dibuat untuk mengenang kerajaan pertama di wilayah betawi Pada motif salakan negara terdapat juga gambar gunung salak Berikutnya yaitu motif rasa mala Dan ini merupakan contoh dari motif rasa mala Motif rasa mala menggambarkan sejarah kedatangan kongsi dagang VOC Ke Sunda Kelapa atau yang saat ini diberi nama Jakarta VOC masuk ke wilayah Sunda Kelapa yang masih banyak ditumbuhi tanaman rasa mala Tanaman rasa mala memiliki banyak manfaat bagi masyarakat betawi Oleh karena itu masyarakat betawi menciptakan batik motif rasa mala Berikutnya yaitu motif ciliwung Dan ini merupakan contohnya Motif ciliwung menggambarkan kehidupan masyarakat di pinggir sungai ciliwung Motif ini bermakna agar pemakaiannya lancar dalam memperoleh rezeki Seperti aliran air di sungai ciliwung yang mengalir deras Berikutnya yaitu motif nusa kelapa Dan ini merupakan contohnya Motif nusa kelapa diambil dari asal mula nama Jakarta Nama nusa kelapa diambil dari peta caila Yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi Nusa kelapa berganti nama menjadi Sunda Kelapa Batavia dan terakhir sekarang adalah Jakarta Sekarang kita akan mempelajari membatik dengan motif betawi Sediakan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan Antara lain ialah kertas, pensil, kain putih polos, canting, malam atau lilin batik Dan juga pewarna kain Kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini Kalian juga bisa mencoba membuatnya di rumah dengan alat-alat yang kalian miliki Yang pertama, buatlah motif batik betawi menggunakan pensil pada kertas Kemudian jiplaklah motif kain batik tersebut di kain putih polos yang sudah disiapkan Lalu siapkan lilin batik yang sudah dipanaskan di dalam wajan kecil Kemudian tebalkan motif pada kain menggunakan lilin batik yang sudah cair Lalu gunakan canting untuk menebalkan motif dengan lilin Selanjutnya celupkan kain yang sudah diberi malam atau lilin tadi pada pewarna kain Jika semua sudah tertutupi warna, hilangkan lilin pada kain menggunakan rendaman air panas atau air kapur Setelahnya jemur kain tersebut di bawah terik sinar matahari Kita juga akan mempelajari tentang nilai luhur dalam membatik motif betawi Yang pertama adalah teliti Ketelitian membuat hasil dari pekerjaan yang kita kerjakan tadi akan memuaskan Sifat teliti juga akan membantu kita tidak mengulang-ulang pekerjaan karena adanya suatu kesalahan yang fatal Yang kedua yaitu kreatif Motif kain batik setiap daerah berbeda-beda dan mengandung nilai filosofi bagi masyarakatnya Motif kain batik dihasilkan dari perpaduan motif-motif Dengan begitu, kreativitas dalam menyatukan motif tersebut dapat kita tiru agar menjadi orang yang kreatif Cukup sekian pembelajaran kita hari ini Kurang lebihnya mohon maaf apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat Silahkan bagikan kepada orang lain Karena berbagi ilmu adalah pahala Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh